Baik teman-teman semua, mari kita perhatikan dengan sesama cara pembuatan cairan desinfektan Baik, yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah cairan pembunuh kuman ya Ini dia, cairan pembunuh kuman waifol ataupun sejenisnya juga bisa Ini juga ada backlink dan air sebanyak 500 mili Dan ini juga ada alat semprotnya, teman-teman bisa beli Ada yang besar, ada yang kecil, teman-teman saya membelinya yang seperti ini Karena cocok untuk di rumah Dan ini adalah alat tabung ukur cairan desinfektannya Baik, langsung saja cara pembuatannya yang pertama adalah Teman-teman harus memasukkan cairan ini, yaitu waifolnya Sebanyak 50 mili Ya, kita tuangkan cairan waifolnya Kita gabungkan ke air Di sini guys, ya Kita masukkan Ini Selanjutnya kita masukkan juga Cairan backlinknya Sama juga guys, 50 mili juga Ini takarannya Ya Kita masukkan juga Nah, setelah ini guys, sudah selesai Lalu kita aduk cairan tersebut Sudah, sudah selesai Lalu kita masukkan ke tabung semprotnya Ya Ya, sudah selesai Maka cairan desinfektannya sudah bisa kita pergunakan guys Nah, ini dia guys Nah, teman-teman bisa lihat Ini dia cairannya, desinfektannya Teman-teman harus menyemprotkannya itu yang pertama Yaitu di bagian yang sering dipegang oleh orang banyak Ini dia Ya Teman-teman bisa juga menyemprotkannya di seluruh ruangan Seperti ini Nah, kita semprotkan saja Dimanapun Dinding-dinding juga bisa Bagian-bagian yang sering disentuh-sentuh Orang banyak Sampai jumpa di video selanjutnya